selamat menikmati ini udah seminggu setelah lebaran ya aku mengucapin mohon maaf lahir dan batin aku minta maaf kalau misalnya selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafin ya gimana nih kabar mami-mami di rumah setelah lebaran semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya gak ada yang darah tingginya banyak umat kan atau kolesterol mudah-mudahan gak ya jadi hari ini aku mau bersih-bersih rumah karena kemarin sekitar 5 hari aku tinggal ke rumah mamaku pas lebaran jadi pas sampe sini itu rumah udah lumayan berdebu ya udah lumayan kotor juga jadi aku udah gatel banget pengen bersih-bersih nah kebetulan aku tuh juga sekalian mau ganti karpet karena aku kemarin itu beli karpet jadi sekarang mau aku langsung ganti tapi sebelumnya mau aku beresin dulu yang lama ini karpetnya mau aku laundry aja dan sekalian beres-beres beres-beres mainan abel terus juga mau bersihin lantainya jadi lantainya mau aku vakum dulu terus mau aku pel abis itu baru dipasang karpetnya nah kemarin itu lumayan banyak yang nanya sama vakumnya jadi vakum ini tuh merek derma yang visi 01 linknya udah aku simpen di description box jadi langsung di klik aja harganya itu gak nyampe 1 juta murah kok aku tuh beli harganya 865 ribu itu belum ada ongkir belum termasuk ongkir maksudnya nah untuk karpetnya juga linknya udah aku simpen di description box juga jadi ini karpetnya aku beli harganya itu 227 ribu nah karpetnya itu motifnya itu banyak banget ya warnanya juga cantik-cantik banget ini aku pilih warnanya yang beige jadi kayak coklat muda gitu yang bestseller itu warnanya kalau gak salah terakota terakota hitam putih juga ada cuman karena aku suka emang suka warnanya coklat jadi aku pilih yang beige yang lebih ke coklat muda gitu nah ini mau aku vakum biar bersih biar debunya keangkat nah ini udah selesai aku vakum karpetnya terus sekarang mau aku semprotin Stella fabric spray jadi ini Stella fabric spray ini tuh untuk semprot-semprot karpet atau spray atau sarung-sarung bantal gitu ya supaya gak bau jadi harum gitu nah sekarang lanjut aku mau masak nasi dulu jangan salvok ya sama sink aku karena memang sink aku ini bukan kotor ini tuh warna putih-putih ini tuh karena aku waktu itu salah pake cairan waktu ngebersihin sink jadi gak aku coba dulu ternyata pas udah selesai aku bersihin sink aku malah jadi kayak putih-putih gitu jadi ya intinya aku salah pake cairan lah ya harusnya kan kalo kita pake cairan pembersih gitu harus dicoba dulu ya dikit-dikit supaya tau cocok atau enggak dan ternyata aku tuh lupa jadi langsung aku bersihin aja gitu buatnya pas udah selesai langsung jadi putih semua ya nyesel sih cuman ya gak apa-apa sih soalnya kan ketutupan sama peniris piring ya kan nah sekarang tuh aku rencananya mau aku bersihin pake baking soda aja tapi sebelum itu aku mau masak dulu cuman goreng lele sih karena aku masih kayak capek gitu masih males masak yang berat jadi aku cuman goreng lele sama goreng ikan kembung untuk Abel sama untung aku makan cuma pake sambal aja nasi hangat sama lalap buncis seperti biasa itu aja udah enak banget kalo Abel sukanya tuh sama ikan kembung dia tuh lahap banget kalo sama ikan kembung sekarang aku mau goreng dulu sebelum aku bersihin sink aku jadi sekarang tuh hari ini maksudnya aku tuh mau beresin sink aku mau aku bersihin pake baking soda terus mau aku bersihin peniris piringnya pake baking soda juga karena peniris piring aku kan warna putih ya jadi riskan banget kalo udah kotor tuh udah risih banget aku liatnya dan jangan sampe kotor sih ya kalo peniris piring karena kan kita kalo habis cuci piring tuh kan taro nya di peniris piring ya jadi sebisa mungkin harus bersih biar gak ada kuman-kuman atau bakteri yang nempel nah ini aku juga nyuci kalo cucian aku gak begitu banyak gak terlalu numpuk karena sebagian udah aku oper ke laundry jadi baju aku cuma nyuci baju aku yang sedikit sama baju Abel kalo baju yang numpuk-numpuk gitu aku oper ke laundry tetep ya ujung-ujungnya laundry nah ini aku udah mau mulai bersihin sinknya ini aku pake baking soda aja karena lebih aman pake baking soda ya aku jadi kayak takut gitu kalo bersihin bahan-bahan stainless gitu ya pake cairan-cairan karena takut jadi kayak putih-putih kayak gini kalo dari jauh sih gak terlalu keliatan ya cuma kalo dari deket tuh waduh udah jelek banget sih sinknya cuman karena ketutupan sama paniris piring jadi yaudah gak apa-apa nah ini ikannya udah mateng mau aku angkat dulu bisa sinknya ini setelah aku taburin baking soda tadi tuh aku diemin selama 5 menit ya terus abis itu aku gosok-gosok biasa aja pake spons ini sponsnya itu khusus untuk bersihin sink atau bersihin wastafel gitu ya jadi gak aku campur-campur jadi khusus untuk bersih-bersih aja nah ini cuman digosok-gosok biasa aja nah semenjak aku pake baking soda warna putih-putih yang ada di sink aku tuh udah lumayan memudar ya nah kalo untuk yang agak noda kekuningan itu itu bukan karena cairan membersih tapi itu karena air air di rumah aku ini memang kurang bagus jadi warnanya tuh gak putih bersih gitu ya agak-agak kekuningan gitu jadi sebenernya kalo sink itu memang kalo abis dipake harusnya sih dilap kering ya jadi biar gak ada jamur air atau warnanya gak berubah gitu warna sinknya cuman karena akunya memang males dan kadang tuh suka lupa gitu nantinya rajin gitu ya dilap sampe kering tapi besokannya lagi ya lupa udah aku diemin aja gitu kalo abis dipake yaudah basah aja akhirnya dampaknya ke warna sink aku jadi cepet berubah jadi kayak warna kekuningan gitu kalo di kamera sih gak begitu keliatan ya dia bersih aja gitu cuman kalo diliat secara langsung itu warna kekuningan gitu keliatan banget selamat menikmati selamat menikmati bersihin sikat jadi sikatnya sikatnya ini aku pake khusus untuk pas cuci piring jadi kalo misalnya sinknya kotor atau ada noda yang eh noda maksudnya ada kerak-kerak yang bandel gitu pasti aku sikat pake ini dan itu kan kotor nah ini tuh tadi aku rendam 15 menit di baking soda dan udah bersih ini celongnya cepetan ini juga aku siram pake air yang rendaman sikat tadi pake baking soda aku taburin lagi terus aku sikat lagi pake sikat eh pake spons kalo peniris piringnya itu aku sikatnya pake sikat gigi jadi aku pake sikat gigi khusus gitu untuk bersihin peniris piring karena kan dia bersela-sela gitu ya jadi susah kalo pake spons harus pake sikat yang kecil itu pun kadang ada sela-sela yang gak kejangkau gitu ya harus bener-bener teliti gitu ini tuh aku ngebersihin peniris gini tuh setengah jam lama kan ya karena memang kotor bukan kotor banget sih apa harus sampai kesela-sela gitu biar kotorannya tuh keangkat gitu tuh ini udah selesai terus mau aku siram-siram aja bener-bener langsung berubah tadinya tuh kotor banget ya sekarang tuh langsung yang putih celing gitu aku tuh seneng banget kalo bisa ngebersihin sesuatu hasilnya langsung yang keliatan beda gitu sama yang sebelumnya gitu kayak puas gitu rasanya oke ini aku diselesai bersih-bersihnya sampai disini dulu ya video aku kali ini mudah-mudahan menginspirasi momi-momi yang mau beres-beres setelah lebaran dan untuk temen-temen aku mengucapkan terima kasih yang udah mengklik video aku dan untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati